1. Ramuan tradisional 2. Bagi Anda yang burung CI-nya sedang bersuara serak, cobalah ramuan tradisional berikut untuk mengatasinya. Berikan air teh yang tidak terlalu manis dan campurkan air perasan jeruk inipis, cukup setengah potong jeruk inipis, sebagai pengganti air minum. Pemberian air minum tersebut cukup 2 kali dalam seminggu. 3. Ramuan untuk menjaga kesehatan burung CI Sangat penting agar tubuh selalu dalam kondisi fit dan selalu rajin berkicau. Sediakan jahe, kunyit, dan kencur masing-masing cukup 1 ruas, buah, kemudian semua bahan tersebut diparut dan diperas airnya. Air perasan tersebut Anda campurkan ke dalam tempat minum burung. Jika burung tidak mau minum, ambil tempat makan, minum, dan pisang selama penjemuran. Setelah proses penjemuran selesai baru kemudian masukkan tempat minum yang sudah dicampurkan air perasan tersebut. Biasanya burung akan langsung meminumnya. Lakukan pemberian ramuan tradisional ini minimal 1 bulan sekali. 4. Mematikan bakteri pada sangkar Kotoran burung yang terdapat dalam sangkar bisa menimbulkan berbagai macam bakteri yang berbahaya bagi kesehatannya. Untuk itu pembersihan kandang perlu dilakukan setiap saat agar terhindar dari tumbuhnya bakteri. Selain pembersihan, kandang juga perlu disterilkan yaitu dengan menggunakan ramuan tradisional berikut. Siapkan sprayer atau semprotan dan satu batang rokok. Buka bungkus rokok dan ambil isinya. Kemudian rendam dalam wadah yang berisi air kurang lebih 1 liter selama 1 hari. Air rendaman rokok dimasukkan ke dalam sprayer. Lalu gunakan untuk menyemprot kandang sesudah kotoran dibersihkan terlebih dahulu. Setelah disemprot kemudian bilas sangkar dengan air biasa sampai aroma tembakau hilang. Lakukan penyemprotan air tembakau tersebut minimal 2 minggu sekali. 5. Mengatasi kutu pada burung Burung yang terdapat kutu pada bulunya tentunya akan sangat tidak menarik diperhatikan karena biasanya akan selalu menyisir bulu dan efeknya jadi tidak mau berkicau. Untuk mengatasi hal tersebut cobalah lakukan pengobatan dengan ramuan berikut. Bahan yang diperlukan adalah kapur sirih, 1 sendok, daun sirih, 6-10 lembar, dan sprayer. Cara membuat ramuannya, rebus daun sirih dan kapur sirih dalam wadah berisi 2 liter air sampai mendidih. Setelah selesai direbus, biarkan sampai dingin. Setelah air rebusan dingin, masukkan ke dalam sprayer dan gunakan untuk menyemprot burung yang terkena kutu sampai basah bulu-bulunya. Kemudian angin-anginkan burung sampai bulunya agak sedikit mengering dan selanjutnya burung disemprot dengan air biasa sampai basah kuyuk, lalu diangin-anginkan kembali sampai kering baru kemudian dikerodong. Proses pengobatan kutu ini bisa dilakukan 2 hari sekali pada waktu pagi dan sore hari. 6. Ramuan tradisional IF untuk cucak ijo. Extra foding atau makanan tambahan memang sangat diperlukan untuk burung peliharaan. Berikut makanan tambahan yang bisa Anda racik untuk burung CI. Kesayangan Anda, sediakan 1 putih telur, 2 sendok roto bersih, 1 apel merah yang sudah dihaluskan. Kemudian campurkan semua bahan dan aduk hingga merata. Selanjutnya siapkan wadah yang kedap udara. Bisa menggunakan toples plastik. Kemudian olesi minyak goreng. Masukkan ramuan ke dalam wadah tadi, lalu taruh di kulkas. Berikan ramuan tersebut 1 sendok teh setelah burung dijemur. Ramuan yang disimpan dalam kulkas bisa bertahan kurang lebih selama 6-8 hari. Jika ramuan sudah berbau tidak sedap sebaiknya jangan diberikan. Terima kasih telah berkunjung ke saluran kami. Jangan lupa untuk leik dan berlangganan.